Saya menduga serangga-serangga ini diciptakan oleh Sage dan diresapi dengan kehendak Sage. Jika itu masalahnya, tidak ada satupun dari kita di sini yang bisa menjinakkan mereka. Sudah puluhan ribu tahun, apakah keinginan Sage masih kuat? Lin Suan bingung. Itu memang melemah, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dijinakkan oleh orang biasa. Untuk menjinakkan mereka, seseorang setidaknya harus memiliki jiwa tingkat raja yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, itu hanya sebuah kemungkinan. Kecuali. Kecuali apa? Melihat Penatuali tidak mengatakan apa-apa, Lin Suan terus bertanya. Penatuali menghela nafas. Hanya seseorang dengan teknik mata yang menentang surga yang mampu melakukannya. Teknik mata garis keturunan. Mendengar ini, bibir Lin Suan melengkung. Bukankah dia berbicara tentang mata ilahi rahasia surgawi? Meskipun dia tidak tahu berapa banyak teknik mata garis keturunan mengerikan yang ada di dunia ini, tidak ada keraguan bahwa mata ilahi rahasia surgawi jelas merupakan salah satu teknik yang misterius dan menakutkan. Mari kita coba, Lin Suan berpikir sendiri. Jika mata ilahi rahasia surgawinya benar-benar dapat menjinakkan serangga ini, maka itu akan jauh lebih aman dan lesat. Ini akan jauh lebih dapat diandalkan daripada mencari bug ini secara langsung. Lagipula, tidak ada yang tahu apakah akan ada kesalahan selama proses penyegelan. Jika dia bisa menjinakkan mereka, maka situasinya akan berbeda. Memikirkan hal ini, jejak cahaya kemasan muncul di matanya. Berdengung. Segera, dia menatap serangga hitam di dekatnya. Cahaya kemasan melintas. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan mengerutkan kening dan pupil matanya menyusut. Ini karena dia merasa serangga hitam itu memancarkan aura yang sangat menakutkan dan menyerang ke arahnya. Hal ini membuatnya ketakutan, namun dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dan membakar serangan itu. Tuan muda, apakah Anda mencoba menjinakkan serangga ini? Orang-orang di sekitar juga merasakan hawa dingin di punggung mereka. Karena mereka semua baru saja merasakan aura menakutkan itu, seolah-olah mereka sedang diincar oleh malaikat maut. Mungkinkah ini kehendak sage? Sing Tian kaget. Meski hanya sedikit jejak, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Naga merah juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Nak, apakah kamu dapat diandalkan? Jika tidak, cepatlah pergi. Dia telah hidup selama ribuan tahun dan tahu betapa menakutkannya sang sage. Mungkin tidak ada orang kedua yang berani seperti Lin Suan untuk menantang kehendak sage. Apakah ini kehendak seorang suci? Dia tidak sekuat itu. Tentu saja, Lin Suan tahu bahwa setelah puluhan ribu tahun, keinginan sage telah melemah. Terlebih lagi, kehendak orang suci yang terkandung dalam serangga ini mungkin relatif jarang. Lagi pula, di mata para sage, serangga-serangga ini mungkin hanyalah mainan. Tidak perlu banyak usaha. Namun, ini kebetulan menguntungkan Lin Suan. Memikirkan hal ini, Lin Suan tersenyum dan berkata, Sing Tian, Tetua Li, lindungi aku. Mendengar kata-kata itu, kelopak mata Sing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya bergerak-gerak. Hui Dao, Gos Li, dan yang lainnya juga terkejut. Tidak mungkin, apakah kepala istana benar-benar ingin menjinakkan serangga-serangga ini? Mereka semua tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kata naga merah dari samping. Nak, apakah kamu percaya diri? Tidakkah kamu melihat bahwa Bista Mers dari Nan Ling terluka? Jika Anda terluka, itu bukan lelucon. Benar, Ketua Istana, kami telah menyegel beberapa serangga hitam, sudah waktunya. Penatuali dan yang lainnya juga memberi nasihat. Jangan khawatir, aku yakin. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Dia memang percaya diri. Dampak yang dia derita sebelumnya mungkin merupakan jejak dari kehendak orang suci. Dia mendapati bahwa kehendak orang suci telah melemah hingga dia bisa menolaknya. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk mencobanya. Terlebih lagi, meskipun benar-benar ada bahaya, dia memiliki tulang orang suci di tangannya, yang mungkin dapat menahan kehendak orang suci. Melihat desakan Lin Suan, Xing Tian, Elder Li, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengambil nafas dalam-dalam dan diam-diam bersiap untuk menyerang kapan saja. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa berhasil. Lin Suan mengabaikan mereka, cahaya kemasan mekar di matanya dan langsung menyelimuti serangga hitam. Ledakan. Benar saja, di saat berikutnya, kehendak orang suci keluar. Namun, itu sudah melemah, jadi Lin Suan menggunakan keterampilan rahasia pengapian jiwa untuk menolaknya. Tidak hanya itu, dia juga membakar sains will yang melemah. Petunjuk Tuhan. Di mata Lin Suan, cahaya kemasan membentuk tanda misterius yang keluar dan tercetak pada serangga hitam. Ini juga merupakan kemampuan ilahi yang dibentuk oleh mata ilahi rahasia surgawi. Itu digunakan untuk mengendalikan jiwa pihak lain dan mengubahnya menjadi boneka. Benar saja, segera setelah bimbingan Tuhan digunakan, serangga hitam itu berhenti meronta dan menjadi sangat jinak. Lin Suan melambaikan tangannya, dan serangga hitam itu terbang dan merangkak di tangannya. Itu berhasil. Melihat pemandangan ini, senyuman muncul di wajahnya dalam tidurnya. Apa? Di belakangnya, Xing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan mata terbuka lebar karena tidak percaya. Hu Yidao dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Metode macam apa ini, itu sebenarnya bisa menghapus kehendak orang suci. Meskipun itu adalah kehendak suci yang melemah, tas orang pun di bawah alam raja yang tak terkalahkan dapat menghapusnya. Bahkan seorang kultifator King Rilem yang tak terkalahkan tidak akan berani memiliki kepercayaan diri seperti itu. Bagaimanapun, para orang suci adalah eksistensi yang sangat menakutkan yang melampaui langit dan bumi. Tapi sekarang, ketua istana mereka benar-benar berhasil mencapainya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, mereka sangat bersemangat. Bahkan mata penatuali, Xing Tian, dan yang lainnya berbinar. Naga merah bahkan lebih bersemangat lagi. Hebat! Jika kita bisa mengendalikan bak ini, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi kita. Pada saat itu, kami akan membunuh semua orang yang menghalangi kami. Mari kita lihat apakah mereka berani bersikap kasar kepada kita. Memang benar, naga merah itu benar. Serangga ini setara dengan harta karun kecil tingkat surga. Jika digabungkan, mereka pasti akan menjadi senjata yang menakutkan. Kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari pelindung bunga. Terlebih lagi, mereka tidak bisa menggunakan pelindung bunga sekarang, tapi mereka bisa langsung menggunakan serangga ini selama mereka bisa mengendalikannya. Ini tidak semudah itu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Meskipun kehendak orang suci telah dilemahkan berkali-kali, tidak mudah untuk menghapusnya. Itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwaku, dan aku harus menanamkan kehendakku, yang akan menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwaku. Tidak mungkin untuk menghilangkannya sepenuhnya. Saya pikir itu cukup untuk mendapatkan beberapa lusinbak. Nak, kamu bisa menghapus kehendak orang suci terlebih dahulu, mendapatkannya, lalu perlahan-lahan menanam kehendakmu sendiri. Dengan cara ini, kamu seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak. Naga merah menyarankan dari samping. Lin Suan mengangguk. Dia juga berencana melakukannya. Oleh karena itu, selanjutnya, Sing Tian dan yang lainnya menjaga ketat, sementara Lin Suan mulai menghapus kehendak suci dari serangga hitam. Ketika dia menghapus bak ke seratus, Lin Suan merasa pusing. Dia tahu bahwa dia telah mencapai batasnya. Dia bisa menggunakan mata ilahi rahasia surgawi lagi, jadi dia dengan tegas menyerah. Ini sudah sangat bagus, dan sangat menantang surga. Tempat suci dan kerajaan itu paling banyak hanya menangkap beberapa lusin serangga, namun Lin Suan telah menangkap ratusan serangga. Selain itu, Penatu Ali telah menangkap beberapa lusin serangga. Dapat dikatakan bahwa panen mereka adalah yang paling banyak, sebanding dengan beberapa tempat suci. 2432 Apalagi yang lainnya masih dalam bahaya. Itu karena tidak ada yang tahu kapan wasiat sage akan muncul. Namun, seratus orang yang ditangkap Lin Suan telah dihapuskan kehendak sage mereka sepenuhnya, jadi mereka benar-benar aman. Namun, Sing Tian, Tetua Li, dan yang lainnya sedikit khawatir. Mereka menyadari bahwa wajah Lin Suan terlalu pucat. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia baik-baik saja. Itu bukan masalah besar. Dia akan baik-baik saja setelah pulih. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pil pemulihan dan harta karun. Dia bahkan meneteskan tiga tetes cairan roh bumi pada mereka. Ayo pergi, kata Sing Tian. Kemudian, sekelompok orang melindungi Lin Suan dan segera pergi. Berdengung. Namun, saat mereka bergerak, kekosongan berfluktuasi, dan aura pembunuh yang ganas menyerbu ke arah mereka. Di langit, cahaya dingin terbang langsung menuju kepala Lin Suan. Berengsek, siapa itu? Beraninya mereka menyergapnya. Naga merah meraung. Sing Tian berteriak dingin dan melayangkan pukulan. Ledakan. Dengan satu pukulan, sinar cahaya seperti pelangi meledak. Suara mendesing. Angin kencang bertiup antara langit dan bumi, dan ruang yang menakutkan mengguncang sekeliling. Semua orang kaget dan menjauhkan diri. Orang-orang di istana abadi memiliki ekspresi suram. Seseorang berani menyergap guru kuilnya saat ini. Apakah mereka ingin mati? Lin Suan juga mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia baru saja menghabiskan jiwanya, dan pihak lain menyerang. Jelas sekali, pihak lain diam-diam mengamatinya, menunggu kesempatan. Siapa itu? Dia melihat sekeliling. Segera, dia melihat bagian depan. Itu adalah orang-orang dari dinasti Tai. Wajahnya menjadi gelap. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah rakyat Pangeran Pertama. Sial, Pangeran Pertama terlalu hina. Dia telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Terakhir kali, dia membunuh Jenderal Suanying, tetapi orang-orang ini tidak tahu bagaimana menahan diri. Tampaknya sudah waktunya untuk menyingkirkan rakyat Pangeran Pertama. Xing Tian, Elder Li, dan yang lainnya juga memperhatikan pihak lain. Segera, niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Hui Dao, Gos Li, dan yang lainnya bahkan lebih kejam lagi. Seseorang berani menyerang guru kuilnya, dan bahkan menyergapnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Ini tidak bagus. Itu adalah Raja Busur Besar yang terkenal dari dinasti Tai. Keterampilan memanahnya tidak ada bandingannya di dunia. Dia sangat ahli dalam serangan jarak jauh. Kita harus berhati-hati, Penatu Awang mengingatkan dari samping. Ketika yang lain mendengar ini, wajah mereka juga menjadi dingin. Memang benar, aura pembunuh dari panah itu terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, dia muncul dan menghilang secara misterius, membuatnya sulit untuk diwaspadai. Jika bukan karena fakta bahwa mereka memiliki begitu banyak ahli di pihak mereka, dengan kondisi linsuan saat ini, dia mungkin benar-benar dalam bahaya. Raja Busur Panjang adalah seorang pemuda, berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Namun, semua orang tahu bahwa ini pasti monster tua yang telah hidup lebih dari seribu tahun. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia benar-benar maha kuasa yang tiada taranya. Raja Busur Besar, apa maksudnya ini? Penatu Awang berteriak dengan dingin. Anda berani melawan kami. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Ketika Raja Busur Besar mendengar ini, senyuman dingin muncul di wajah tampannya. Bocah itu membunuh Jendral Suan Ying. Saya di sini atas perintah Permaisuri Taiyi untuk mengambil nyawanya. Apakah kamu pikir kamu bisa melindungi mereka? Bahkan jika Anda berhasil melarikan diri kali ini, dengan kekuatan dan fondasi Permaisuri Taiyi, dapatkah Anda melarikan diri di waktu berikutnya, dan setelahnya? Jadi, pasrah saja dengan patuh, dan aku bisa memberinya kematian cepat. Mencari kematian. Permaisuri Taiyi, bahkan Kaisar Dinasti Taiyi tidak berani bersikap kasar kepada kita. Beraninya kamu menyergap kami. Xing Tian juga berteriak dengan dingin. Huff, kamu ceroboh. Kamu pikir kamu siapa? Raja Busur Panjang mencibir. Dia menyerang lagi. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Anak Panah terbang satu demi satu, dan Panah Ki seperti pelangi. Itu merobek kekosongan dan menembak ke arah Lin Suan. Aura pembunuh yang mengerikan membuat wajah orang-orang menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Lingkungan sekitar gelap dan tidak berwarna, dan hanya tiga anak Panah menakutkan yang bersinar ke segala arah. Anda sedang mendekati kematian. Xing Tian sangat marah. Dia mengambil langkah maju dan tubuhnya seperti setan. Xing Tian, blokir dia. Kami akan membawa Tuan Istana pergi dulu. Penatuali berkata dengan cepat. Xing Tian menganggupkan kepalanya. Setelah itu, Penatuali dan yang lainnya membawa Lin Suan dan terbang ke depan. Anda ingin pergi? Ketika Raja Busur Besar melihat ini, dia mencibir dan menembakkan tiga anak Panah lagi. Mereka muncul dan menghilang secara misterius dan menembak ke arah Lin Suan. Dalam sekejap mata, mereka muncul di sekitar Lin Suan. Namun, mereka semua dihancurkan oleh Penatuali, Penatua Wang, Penatua Liu, dan Penatua Sang. Segera, Lin Suan dan yang lainnya menghilang. Raja Busur Besar berteriak dengan dingin dan ingin mengejar mereka. Pada saat ini, Xing Tian juga mulai bergerak. Di hadapan tiga anak Panah yang menakutkan, dia meraung dan menamparkan telapak tangannya. Itu seperti sebuah tangan besar yang menutupi langit. Itu menghancurkan ruang di depannya dan membentuk lubang hitam yang menakutkan. Tiga anak Panah yang bersinar dengan cahaya ilahi semuanya ditelan oleh lubang hitam. Beraninya kamu menyerang Tuan Muda. Kamu sudah mati hari ini. Suara Xing Tian dingin. Sepertinya dia sangat marah. Dia dikirim oleh Master Istana Lama untuk melindungi Lin Suan. Dia tidak menyangka seseorang akan berani menyerang Lin Suan. Terlebih lagi, itu adalah seorang tetua yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tidak tahan. Oleh karena itu, dia harus mengambil tindakan. Wajah Longbo King menjadi gelap ketika dia melihat pihak lain telah menghancurkan serangannya. Ketika dia melihat Lin Suan dan yang lainnya telah menghilang, niat membunuhnya melonjak. Beraninya kamu menghalangi jalanku. Baiklah, aku akan membunuhmu dan kemudian membunuh bocah itu. Raja Busur Besar juga sangat marah, jadi dia menyerang tanpa ampun. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat jurus pamungkasku, teknik memanah Dewa Ketujuh. Pada titik ini, dia berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Cahaya cemerlang bersinar ke segala arah. Saat ini, dia seperti makhluk abadi, membuat orang tidak bisa membuka mata. Berdengung. Busur merah muncul di tangannya. Begitu muncul, ia menyapu ke segala arah dengan cahaya yang menakutkan. Busur itu seperti naga banjir, melingkar di kehampaan dan dipegang oleh Raja Busur Panjang. Berdengung. 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 Niat membunuh di tubuh mereka meletus lagi, menghancurkan seluruh ruangan. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di sekitar dengan cepat mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Niat membunuh yang mengerikan. Mereka dengan cepat menjauhkan diri. Di saat yang sama, baju besi di tubuh mereka terangkat untuk melindungi tubuh mereka. Berdengung. Sebuah anak panah terbang keluar, merobek kehampaan dan kembali dengan seberkas cahaya panjang. Melihat panah pihak lain, ekspresi Sing Tian berubah serius. Dia tahu bahwa pihak lain adalah lawan yang kuat, jadi dia harus bertarung dengan kekuatan penuhnya. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya menjadi lebih serius karena setelah panah pertama, panah kedua melayang. Panah ini dipenuhi aura pembunuh dan lautan darah mengerikan yang melonjak ke arahnya. Sebelum itu tiba, aura pembunuh sudah membuatnya gemetar. Dua anak panah, satu tajam dan satu lagi mematikan. Satu dari depan dan satu lagi dari belakang, membentuk kombinasi misterius yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Harta karun kelas bawah surga. Teknik memanah dewa ketujuh. Banyak tetua di sekitar berseru. Mereka secara alami mengenali Raja Busur Panjang, tetapi mereka tidak menyangka dia akan langsung menggunakan jurus membunuh yang begitu mengerikan. Sudah berakhir, orang itu pasti sudah mati. Dia tidak akan mampu memblokir gerakan pembunuhan yang begitu mengerikan. 2.433 Itu sudah pasti. Anak itu pasti dari Istana Abadi. Huff. Orang-orang dari Istana Abadi benar-benar sombong. Mereka telah memprovokasi begitu banyak vaksi, dan sekarang mereka ingin melawan kekuatan besar dinasti Taiyi yang tiada taranya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Penonton mencibir lagi dan lagi. Mereka tidak mengenal Xing Tian, jadi mereka tidak berpikir Xing Tian bisa melawan mereka. Xing Tian melihat dua niat membunuh yang tiada taranya dan berteriak dengan dingin. Dia melancarkan pukulan. Ledakan. Ruang di depannya hancur, dan sebuah lubang hitam pekat muncul. Itu menyebar ke segala arah dan membentuk-bentuk setengah bulan. Lubang hitam berbentuk setengah bulan itu seperti binatang raksasa di jurang maut. Itu sangat gelap dan memancarkan aura yang menakutkan. Suara mendesing. Ia tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan dua cahaya misterius itu. Percuma saja. Kamu tidak bisa menelan teknik memanah tujuh dewa milikku. Di sisi lain, Longbow King mencibir. Mata orang-orang di sekitarnya berkedip-kedip. Mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, mereka segera terkejut. Karena kedua panah tujuh dewa tidak muncul lagi. Berengsek. Bagaimana mungkin? Raja busur besar juga tercengang. Teknik panahan tujuh dewa miliknya dapat menembus kehampaan tanpa masalah. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan lubang hitam. Tapi kenapa kali ini tidak muncul? Sepertinya itu bukan lubang hitam biasa. Seorang tetua dari dinasti Grencia mengerutkan kening. Sepertinya itu terhubung ke alam semesta. Lihat? Ada bintang yang berkelap-kelip di dalamnya. Apakah maksudmu lubang hitam itu memikat kedua anak panah itu ke alam semesta? Sepertinya memang begitu. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Kemampuan ilahi spasial, bukankah itu kemampuan ilahi keluarga Gu? Apa hubungan antara orang ini dan keluarga Gu? Mereka terkejut. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Tidak hanya keluarga Gu yang memiliki kemampuan ilahi spasial. Keluarga Gu memiliki kaisar kekosongan dan mewariskan teknik kekosongan, sehingga kemampuan ilahi tata ruang mereka sangat terkenal. Namun, pembangkit tenaga listrik lain mungkin juga memiliki kemampuan surgawi spasial, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Jika orang di depan mereka bukan raja tipe luar angkasa, maka dia mungkin memiliki kemampuan ilahi tipe luar angkasa. Tebakan mereka benar. Singtian memang menguasai teknik tinju tipe luar angkasa yang disebut space shuttering komplete. Dia bisa menghancurkan kehampaan dengan satu pukulan dan langsung terhubung ke alam semesta misterius. Ia bisa melahap dan mengasingkan segalanya. Pukulan sebelumnya adalah space shuttering vis. Kemampuan ilahi spasial. Jadi begitulah adanya. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku hanya karena ini? Longbow King berteriak dengan dingin. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya memancarkan aura yang tajam. Dengan lambayan tangannya, darah mewarnai kekosongan menjadi merah, menetes kehaluan di depannya, menyebabkan cahaya berdarah meluap ke langit. Longbow King menarik busurnya lagi. Kali ini, gerakannya sangat cepat saat dia terus-menerus menarik busurnya dan menembakkan lima sinar cahaya berturut-turut. Agaknya, ini adalah lima sinar terakhir dari teknik memanah tujuh dewa. Begitu lima sinar cahaya ini muncul, itu menghancurkan kekosongan. Mereka berkedip-kedip di langit. Masing-masing dari mereka seperti naga raksasa, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, memancarkan aura yang luar biasa. Pada saat itu, bahkan wajah para yang maha kuasa yang luar biasa pun berubah. Mereka dapat merasakan bahwa jika mereka terkena lima anak panah ini, bahkan sosok perkasa yang tiada taranya pun akan mati. Mengerikan sekali, mungkinkah itu teknik memanah tingkat surga yang legendaris, panah tujuh dewa? Tujuh pelangi yang menembus matahari bisa menghancurkan segalanya. Kecuali dia menghindar, tidak mungkin dia bisa menghadapinya secara langsung. Tidak, kecuali dia menghadapinya secara langsung, tidak ada cara untuk menghindarinya. Seseorang mengoreksinya. Lihat saja, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri kecuali dia memiliki harta pertahanan yang menantang surga. Saya rasa kali ini, seni dewa luar angkasanya mungkin tidak berhasil. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, tentu saja mereka sangat menakutkan. Pada saat itu, mereka langsung menyimpulkan situasi pertempuran selanjutnya. Ledakan. Di langit, lima sinar cahaya terbang, menghubungkan langit dan bumi, membentuk pemandangan yang aneh. Pada saat itu, dunia kehilangan warnanya dan hanya lima sinar cahaya yang terbang di langit. Xing Tian juga meraung marah. Dia merasakan bahaya yang besar. Boom-boom-boom. Dia terus-menerus mengayunkan tinjunya dan menggunakan tinju penghancur luar angkasa, menghancurkan semua ruang di sekitarnya, membentuk lubang hitam yang menakutkan satu demi satu. Ada bintang-bintang yang berkelap-kelip di dalamnya, yang jelas-jelas terhubung dengan alam semesta di luar langit. Wuss. Ruang-ruang ini juga sangat langsung, menelan lima sinar cahaya. Suara mendesing. Ruang-ruang ini dengan cepat pulih. Apakah mereka tertelan? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mungkinkah kekuatan luar angkasa orang ini telah mencapai tingkat yang menantang surga? Mereka tidak berani membayangkan. Retak-retak-retak. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai mengeluarkan suara retak, seolah-olah cermin pecah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, dan kemudian runtuh dengan suara keras. Wuss. Lima sinar cahaya yang melahap langit dan membelah bumi langsung keluar. Itu hancur. Mereka benar-benar keluar. Seru orang-orang di sekitarnya. Tampaknya tebakan mereka benar. Kekuatan luar angkasa pihak lain tidak bisa menekan panahan tujuh dewa sama sekali. Melihat pemandangan ini, Raja Busur Panjang di kejauhan tertawa. Wajah Sintian menjadi sangat suram. Dia tidak menyangka anak panah itu begitu menakutkan sehingga bahkan tinju penghancur luar angkasa miliknya pun tidak bisa menekannya. Huff. Pergilah ke neraka. Raja Busur Panjang mencibir. Lima sinar cahaya meledak, dan sinar cahaya yang menghancurkan bumi terbang dengan cepat menuju Sintian, ingin menembusnya. Sintian meraung saat tubuhnya bergoyang. Dia mengubah posisinya dan terus berkedip di langit. Namun, lima sinar cahaya itu sangat spiritual. Kemanapun dia melintas, lima sinar cahaya bisa mengunci dirinya dengan kuat. Hahaha. Percuma saja. Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Raja Busur Panjang menengadah ke langit dan tertawa seolah-olah dia sudah bisa melihat pihak lain ditembus. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan menghancurkannya. Sintian meraung. Sosoknya tinggi dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Saat ini, dia tampak seperti iblis perang. Dia tidak melarikan diri tetapi berdiri dalam kehampaan. Dengan suara gemuruh, kekuatan yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Hah. Lima sinar cahaya muncul di sampingnya, membentuk lima telapak tangan besar. Mereka sangat kuno dan tampak seperti tangan surga. Kelima telapak tangan ini meraih lima sinar cahaya di langit. Tangan Raja Wali Langit, teknik mengangkat naga. Sintian meraung saat kelima telapak tangan bersinar terang. Itu seperti tangan raksasa, yang meraih ke depan. Orang-orang di sekitarnya berseru karena telapak tangan ini terlalu menakutkan. Di kejauhan, Raja Busur Panjang mencibir. Anda ingin mengambil teknik memanah tujuh dewa dengan tangan kosong. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Tunggu saja, kamu akan segera ditembus. Ledakan, 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 ledakan. Lima sinar cahaya berkedip-kedip dan menari-nari di udara seperti lima naga banjir. Mereka memancarkan aura mengerikan. Namun, lima telapak tangan besar itu tanpa ampun menyambar lima lampu panah yang mirip naga. Ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan dan ledakan energi yang menghancurkan bumi meletus. Apa? Tertangkap. Para ahli di sekitarnya terkejut dan tidak berani mempercayainya. Kelopak mata Longbow Monark bergerak-gerak dan bola matanya hampir keluar. Karena ia menyadari bahwa lima pancaran cahaya di depannya tergenggam erat oleh kelima telapak tangan. Pada saat ini, kelima telapak tangan menjadi sangat aneh. Itu tidak tampak seperti telapak tangan manusia, melainkan cakar binatang iblis. Menghapus langit dan menutupi bumi, mereka turun dari kehampaan dan meraih lima garis cahaya panah. Seolah-olah mereka telah menangkap titik lemah seekor ular. Mereka sangat tajam dan tegas. Lima sinar cahaya tidak bisa menahan sama sekali. Kemampuan macam apa ini? Semua orang tidak percaya. 2.434 Pikiran Longbow King menjadi kosong. Astaga, bagaimana ini mungkin? Teknik memanah tujuh dewa miliknya adalah teknik memanah tingkat surga. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika lima anak panah ditembakkan pada saat yang sama, mereka akan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di level yang sama. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Faktanya, mereka bahkan tidak menimbulkan kerugian apapun pada pihak lain. Sebaliknya, pihak lain mencengkramnya dengan erat. Lihat, bukankah telapak tangan itu terlihat seperti telapak tangan burung Raja Wali Langit yang legendaris? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara rendah. Yang lain melihat dengan hati-hati, dan kemudian mereka sangat terkejut. Memang benar, cakar itu terlihat terlalu aneh. Itu tampak seperti cakar binatang iblis. Jika dilihat lebih dekat, ia memang terlihat sangat mirip dengan Skyrock yang legendaris. Skyrock adalah salah satu binatang buas yang tiada tarannya di zaman kuno. Sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa ia memakan naga. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya sebelumnya. Namun, teknik naga Raja Wali Langit telah diturunkan. Dikatakan bahwa ras Raja Wali Emas adalah keturunan Raja Wali Langit. Mereka mengetahui teknik naga Raja Wali Langit dan dapat membunuh naga banjir. Selain itu, ada juga sosok tak tertandingi dalam umat manusia yang menciptakan teknik mengerikan berdasarkan teknik naga dari ras Raja Wali Langit. Itu mungkin teknik tangan Raja Wali Langit dan naga Raja Wali Langit. Tidak heran ini sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Memang benar, teknik pelepasan naga Raja Wali Langit bahkan bisa membunuh seekor naga banjir, apalagi tujuh anak panah. Apakah semua orang dari istana abadi begitu menakutkan? Mereka benar-benar tahu teknik yang mengerikan. Orang-orang ini terkejut. Ekspresi Longbo King sangat suram. Dia tidak mengharapkan pihak lain untuk menerobos teknik memanah tujuh dewa miliknya. Berengsek, sedikit kegilaan muncul di matanya. Huff, ini belum selesai. Mati. Dia meraung dengan ekspresi garang. Saat masyarakat sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Oh tidak, dia gila. Orang-orang ini melarikan diri satu demi satu karena mereka sudah menebak apa yang akan dilakukan Raja Busur Besar. Pada saat berikutnya, Raja Busur Panjang meledakkan lima anak panah dengan panik. Kelima anak panah itu sangat menakutkan. Saat mereka meledak bersama, mereka pasti bisa menghancurkan segalanya. Benar saja, energi kekerasan langsung menyelimuti seluruh ruangan. Langit berguncang dan bumi berguncang. Serangan ini pasti dapat menghancurkan lingkungan sekitar ratusan ribu mil. Namun, ini adalah makam seorang suci. Pada saat ini, gumpalan kehendak orang suci muncul di dalam makam, menekan seluruh dunia. Itulah sebabnya makam orang suci itu tidak dihancurkan. Namun, ruang di dalam gua terus pecah. Yang lain tidak lagi berani merebut cacing hitam itu dan melarikan diri satu demi satu. Longbo King dengan cepat mundur ke terowongan di belakangnya. Xing Tian, di sisi lain, sepenuhnya diliputi oleh energi kekerasan. Huh, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Di dalam terowongan, ekspresi Longbo King terlihat garang. Meskipun lawannya telah menembus teknik memanah tujuh dewa, pemenang terakhir tetaplah dia. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mustahil bagi mereka untuk menahan ledakan yang begitu mengerikan. Para ahli dari tanah suci dan sekte besar lainnya pergi satu demi satu. Ledakan ini terlalu mengerikan. Butuh beberapa saat agar energinya hilang. Mereka tidak perlu tinggal di sini. Oleh karena itu, mereka semua berangkat ke depan. Setelah terbang beberapa saat, sebuah ola luas muncul. Ola ini sangat besar dan sangat tinggi. Langit-langit di atasnya dipenuhi peta langit berbintang. Itu misterius dan tak terduga, seolah-olah itu adalah langit berbintang yang nyata. Saat ini, banyak orang telah berkumpul di aula utama. Namun sepertinya tidak ramai. Karena istananya terlalu besar. Saat ini, semua kekuatan besar telah mendirikan kemah. Namun, mereka tidak terburu-buru berangkat. Sebaliknya, mereka beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Meski mereka baru melewati dua gua, itu sangat berbahaya. Pertempuran itu sangat sengit. Banyak tanah suci dan sekte besar telah kehilangan muridnya. Bahkan para orang suci dan sesepuh telah mengeluarkan terlalu banyak energi mereka. Oleh karena itu, mereka semua sedang pulih saat ini. Lin Suan dan yang lainnya secara alami mengambil tempat juga. Ketika Lin Suan tiba, banyak orang menoleh. Di antara mereka, orang-orang dari dinasti Taiyi terkejut. Sial, apa yang terjadi? Mengapa anak itu ada di sini? Apakah Longbo King gagal? Mereka bingung. Mereka telah mengirim Longbo King untuk bersembunyi di kegelapan dan membunuhnya. Dengan teknik memanah Longbo King yang tak tertandingi, seharusnya mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Tetapi mengapa dia tidak berhasil? Mereka tidak dapat memahaminya. Longbo King belum kembali. Yang lain juga menoleh. Ketika mereka melihat wajah pucat Lin Suan, mereka juga bingung. Ada apa dengan anak itu? Apakah dia terluka? Itu tidak benar. Saya tidak melihatnya menyerang sebelumnya. Orang-orang ini juga bingung. Di antara mereka, orang suci lima elemen, orang suci sembilan cakrawala, orang suci seribu guntur, dan yang lainnya memandang dengan mata dingin. Huff, lebih baik anak itu mati. Mereka tidak tahu luka apa yang diderita Lin Suan, tetapi melihat kondisi lemahnya, mereka merasa sombong. Jika Lin Suan tidak bisa pulih, mereka akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya nanti. Morong King Cheng secara alami melihat pemandangan ini. Dia bergegas dan bertanya dengan prihatin. Saudara Suan, ada apa? Ketika mereka pergi, Lin Suan masih baik-baik saja. Mengapa dia tampak menderita penyakit serius dalam waktu sesingkat itu? Aku sudah kehabisan jiwaku. Biarkan aku pulih. Suara Lin Suan lemah. Untungnya jiwanya sudah mulai pulih. Namun, dia tidak dapat menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk saat ini. Tuan Istana, ini pil jiwa ungu. Itu digunakan untuk memulihkan kekuatan jiwa. Penatuawang berjalan mendekat, mengeluarkan labu giok seukuran telapak tangan, dan menuangkan pil. Pil itu seukuran buah kenari. Warnanya ungu dan memiliki pola pil emas di atasnya. Saat itu muncul, gelombang aroma pil melayang. Ini menarik perhatian semua orang. Lalu, satu demi satu, mereka berteriak kaget. Surga, itu pil jiwa ungu. Itu adalah obat suci untuk memulihkan kekuatan jiwa. Aku tidak menyangka mereka akan mendapatkan pil ilahi seperti itu. Orang-orang ini iri. Murong King Cheng juga berlari kembali dan meminta obat suci untuk salah satu tetua mereka. Saudara Suan, ini adalah dua tetes air pembekuan roh. Ini sangat bermanfaat untuk menutrisi kekuatan jiwa. Air pembekuan roh. Penatuali dan yang lainnya tergerak. Mereka juga mengetahui bahwa ini adalah sejenis air suci dari Danau Giok. Itu sangat berharga dan tidak kalah dengan pil jiwa ungu mereka. Lin Suan mengambilnya dan menelannya. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih iri, terutama para orang suci, pangeran, dan tuan muda dari berbagai keluarga besar. Mata mereka merah, seperti mata kelinci. Sial, kenapa anak ini punya begitu banyak pil dewa dan obat ajaib? Terlebih lagi, dia bisa mendapatkan bantuan dari orang suci yang tiada tarannya seperti murong kingceng. Hal ini membuat mereka cemburu setengah mati. Mata orang-orang dari tanah suci Danau Giok juga berkedip-kedip. Sejujurnya, mereka biasanya tidak akan memberikan air pembekuan roh semacam ini kepada orang luar. Namun, mereka tahu bahwa hubungan murong kingceng dan Lin Suan tidaklah dangkal. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa kekuatan Lin Suan tidak sederhana. Dia sangat misterius. Ilmu pedang itu menggerakkan mereka. 2435 Mereka juga menyadari bahwa kekuatan Lin Suan tidak sederhana. Dia sangat misterius. Ilmu pedangnya telah menggerakkan mereka. Mereka juga telah mendengar tentang istana abadi di belakangnya. Mereka tahu bahwa itu adalah organisasi yang tidak lebih lemah dari tempat suci. Oleh karena itu, sangat bermanfaat bagi mereka untuk berhubungan baik dengannya. Apalagi sekarang mereka berada di makam santo. Lebih aman bekerja sama. Setelah menelan dua jenis obat ilahi, wajah Lin Suan jauh lebih cerah. Dia menghela nafas lega, lalu menyipitkan matanya dan bertanya, mengapa Sing Tian belum kembali. Apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, Tuan Istana. Sing Tian pasti baik-baik saja. Penatuali dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Sing Tian. Dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Lin Suan mengangguk. Memang benar, karena Ketua Istana Lama telah meminta Sing Tian untuk melindunginya, itu berarti kekuatan Sing Tian pasti diakui oleh Ketua Istana Lama. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi khawatir. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Merasakan tatapan Lin Suan, orang suci lima elemen dan yang lainnya mendengus. Mata para orang suci lainnya juga berkedip-kedip. Namun, saat ini, seseorang berseru. Brengsek. Apa yang telah terjadi? Semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat labu di pelukan lelaki tua itu tiba-tiba pecah, dan cacing hitam merangkak keluar. Bagaimana mungkin, mereka keluar lagi? Brengsek. Orang tua itu sangat marah. Labu itu adalah harta rahasianya. Bagaimana tidak menjebak cacing hitam? Oh tidak, itu adalah kehendak seorang suci. Pada saat berikutnya, wajahnya berubah karena cacing-cacing itu memancarkan kehendak seorang suci. Meski sangat lemah, itu cukup membuat mereka bergidik. KKK. Bukan hanya lelaki tua itu, tapi sekte lima elemen, tanah suci sembilan surga, tanah suci empat simbol, dan sebuah keluarga besar di belakangnya. Cacing hitam yang mereka tangkap semuanya telah membuka segelnya dan merangkak keluar. Setiap cacing membawa kehendak seorang suci. Mereka merangkak menuju gua seolah-olah sedang dipanggil. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari tanah suci lima elemen dan tanah suci seribu guntur mengertakkan gigi karena marah. Berdengung. Di tanah suci cahaya yang goyah, sein cahaya yang goyah tiba-tiba mengerutkan kening. Replika kuali pola naga tiba-tiba melayang di atas dan sedikit bergetar. Jelas sekali, cacing hitam di dalamnya melawan. Kehendak seorang sage terpancar. Orang suci Yao Guang berteriak dengan marah. Dia terus menamparkan tripot berpola naga. Kedua naga di kuali pola replika naga tampak hidup. Mereka memancarkan aura yang kuat dan menyegel kuali pola replika naga sepenuhnya. Menekan. Orang suci Yao Guang berteriak, dan tripot pola naga kembali ke tubuhnya. Suara mendesing. Melihat ini, penduduk tanah suci Yao Guang menghela nafas lega. Namun, lift Dao Denir berhasil bangkit, energi dan darahnya melonjak. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah. Tidak diketahui metode apa yang digunakan, tapi kesadaran para sage itu menghilang. Di sisi lain, murong kinceng juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Jelas sekali, fast ratenya juga terkena dampak dari kehendak sein. Untungnya, fast ratenya adalah harta ajaib yang sangat menakutkan. Pada saat ini, murong kinceng dengan cepat membentuk segel tangan untuk mengaktifkan fast ratenya. Bunga ratenya mengandung kemauan lemah seorang suci. Pada akhirnya, dia juga menghancurkan jejak keinginan orang suci. Selain mereka, tanah suci lainnya tidak seberuntung itu. Serangga-serangga itu keluar dari segelnya dan terbang ke kejauhan. Raungan marah terdengar satu demi satu. Di antara mereka, dinasti Grencia menggunakan teknik rahasia untuk menyegel kembali. Selain itu, beberapa biksu suci dari gurun barat mengeluarkan mangkuk ungu dan menyegelnya kembali. Di pegunungan Nanling, beberapa orang berjubah hitam memegang kendi hitam. Serangga hitam di dalamnya juga tersegel. Namun, tidak lebih dari dua orang yang mampu menyegel serangga. Sekte besar lainnya di tanah suci benar-benar tidak memiliki harta penyegel seperti itu. Beberapa memilih untuk tidak bergerak, seolah-olah mereka menyembunyikan kartu truf mereka. Lagi pula, mereka baru melewati dua gua. Beberapa orang tidak ingin mengungkapkan kartu truf mereka terlalu dini. Oleh karena itu, serangga hitam yang mereka peroleh semuanya terbang kembali ke pemilik aslinya. Di pihak Lin Suan, Penatuali mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa serangga yang diasegel juga mulai melawan. Surat wasiat orang suci keluar lagi. Apa yang harus kita lakukan, ketua balai? Penatuali memandang Lin Suan. Mata Lin Suan berkedip saat dia memesan dengan suara yang dalam. Dia juga memahami bahwa orang-orang yang membasmi serangga tersebut adalah keluarga aristokrat tanah suci dengan senjata kelas ekstrim. Senjata yang mereka gunakan untuk menekan serangga hitam semuanya tiruan dari senjata kelas ekstrim. Kekuatan mereka sungguh tak terduga. Hanya dengan cara itulah mereka bisa melenyapkan kehendak sein tersebut. Beberapa keluarga aristokrat tanah suci lainnya tidak memiliki senjata seperti itu, dan beberapa tidak mengeluarkannya. Oleh karena itu, orang-orang tersebut tidak menyimpan bak tersebut. Istana abadi mungkin juga memiliki senjata terlarang yang menantang surga yang dapat menekan serangga. Namun, Lin Suan tidak berencana mengeluarkannya. Pertama, dia tidak ingin menarik perhatian orang-orang ini dan membeberkan kartu asnya terlalu dini. Kedua, dia berhasil menjinakkan seratus serangga. Jumlah ini bertambah hingga lebih dari jumlah total gabungan Light Sucking Realm, Ye Klan, dan keluarga aristokrat tanah suci lainnya. Oleh karena itu, dia merasa sudah waktunya. Tidak perlu memperlihatkan kartu trufnya untuk 20 hingga 30 bak ini. Penatuali dan yang lainnya secara alami memahami logika ini. Karena itu, mereka melambaikan tangan dan melepaskan serangga hitam itu. Benar saja, ketika mereka melihat serangga hitam merangkak keluar dari sisi Lin Suan, keluarga aristokrat tanah suci lainnya diam-diam menghela nafas lega. Tampaknya istana abadi tidak seseram yang mereka bayangkan. Orang suci lima elemen, orang suci sepuluh ribu guntur, dan yang lainnya juga mendengus dingin, merasa jauh lebih baik. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa Lin Suan sekarang memiliki seratus serangga hitam di tangannya. Jumlah ini bahkan lebih mengerikan daripada gabungan lima tanah suci teratas. Terlebih lagi, seratus serangga hitam ini telah sepenuhnya melenyapkan keinginan orang suci. Dapat dikatakan mereka sangat aman. Jika orang-orang ini mengetahui hal ini, mereka mungkin akan muntah darah karena depresi. Saat semua orang merasa kesal dan iri dengan apa yang terjadi sebelumnya, serangkaian langkah kaki tiba-tiba datang dari depan. Ketika mereka mendengar suara ini, mereka melihat ke atas. Mata mereka bagaikan merah dewa saat mengunci kekosongan di depan mereka. Mereka berhenti di aula ini karena dua alasan. Pertama, mereka perlu istirahat dan memulihkan diri. Kedua, mereka perlu memikirkan jalan selanjutnya. Ini karena tidak hanya ada satu jalan yang terbentang dari aula ini, tapi tiga. Ketiga jalur ini persis sama. Mereka sangat gelap dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Oleh karena itu, mereka tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Namun, saat ini, langkah kaki datang dari tiga jalan di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang sudah masuk terlebih dahulu? Atau mungkinkah sesuatu yang tidak diketahui telah keluar dari dalam? Mereka tidak tahu. Saat ini, banyak orang berdiri, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. 2436. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Kekuatan jiwanya belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak dapat mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya dengan mudah. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Namun, dia tidak merasa cemas karena dia bisa mendengar langkah kaki yang semakin dekat. Jelas sekali ada seseorang yang keluar dari dalam. Benar saja, tak lama kemudian, cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari kiri tiga lorong di depannya. Kemudian, sekelompok orang keluar. Orang yang memimpin adalah seorang gadis. Dia memiliki mata hitam besar seperti bulan sabit dan terlihat sangat manis. Di belakangnya ada banyak anak muda dan orang tua. Jelas sekali, ini adalah organisasi yang sangat besar. Tanah Suci Ziksia. Mengapa mereka masuk lebih awal? Seseorang langsung berseru, karena mengenali identitas orang-orang tersebut. Lin Suan juga sangat terkejut setelah mendengar itu. Suara mendesing. Dia juga berdiri dan melihat dengan cermat. Tanah Suci Ziksia. Bukankah itu tempat suci yang dikunjungi Shen Jingkyu? Murong King Cheng juga terkejut. Dia menarik Lin Suan dan berkata, Lihat, bukankah itu Kiwer? Memang benar, gadis cantik di depan adalah Shen Jingkyu. Dia lebih tinggi dari sebelumnya, dan wajahnya lebih cantik. Aura di tubuhnya juga luar biasa kuat. Ketika Shen Jingkyu keluar, dia merasakan tatapan banyak orang. Dia mendengus pelan dan mengabaikan mereka. Para seniman bela diri Ziksia Sacred Ground di belakangnya memang sedikit gugup. Mereka tidak menyangka begitu banyak orang yang datang ke Aula Utama. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka tidak menemukan jalan untuk masuk? Kapan mereka masuk? Para tetua dari Tanah Suci Cahaya Goyah merasa bingung. Orang-orang dari keluarga Ye juga bertanya. Orang-orang dari berbagai keluarga dan tempat suci berdiskusi dengan penuh semangat. Dalam sekejap, segala macam pertanyaan diajukan. Tiba-tiba, tawa hangat terdengar di tengah kebingungan semua orang. Itu adalah Kiwer. Eh! Shen Jingkyu menoleh ketika dia mendengar suara itu. Saat berikutnya, dia tersenyum dan matanya yang besar menyipit menjadi bulan sabit. Kakak Lin Suan. Dia berubah menjadi sambaran petir dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Lalu, dia melemparkan dirinya ke pelukan Lin Suan. Bagus sekali, akhirnya aku bertemu denganmu. Gadis kecil itu begitu gembira hingga dia hampir menangis. Semua orang di sekitar tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang di Tanah Suci perasaan senang ungu juga tercengang, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Cakrawala, apa yang telah terjadi? Putri Suci dari Tanah Suci perasaan senang ungu benar-benar melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Siapa itu? Mereka tidak tahu siapa yang memiliki persona sebesar itu. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan, mereka semua mengertakkan gigi. Sialan, ini bocah nakal lagi. Bagaimana mungkin dia lagi? Bukankah orang ini memiliki hubungan yang baik dengan orang suci dari Sekte Obat Herbal? Kenapa dia bisa merayu gadis suci dari Tanah Suci Fajar Ungu? Astaga, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Serang aku dengan sambaran petir. Ratapan kesedihan terdengar satu demi satu. Orang-orang di Tanah Suci Ziksia juga tercengang. Wajah orang-orang dari Tanah Suci dan Ogiok juga menjadi gelap. Bocah ini terlalu berubah-ubah dalam cinta. Sialan, aku tahu bocah ini bukanlah orang baik. Di Tanah Suci dan Ogiok, Zao Ziruo mengertakkan gigi karena marah. Di dunia ini, memiliki banyak istri dan selir adalah hal yang wajar. Belum lagi banyak istri dan selir, bahkan harem yang terdiri dari 3.000 selir pun tidak akan menjadi masalah. Namun, pernahkah Anda melihat seseorang menggoda 3.000 orang suci? Itu tidak mungkin. Tidak ada perbedaan antara memiliki dua dan memiliki 3.000. Setiap orang suci sangat bangga dan percaya diri. Siapa yang membiarkan dirinya berbagi pria dengan orang lain? Tapi sekarang, hal seperti itu benar-benar terjadi. Astaga, sihir macam apa yang dimiliki bocah ini? Hehehe, ku rasa dia pasti sengaja menyembunyikannya dan menggoda orang suci dan Ogiok dan orang suci Ziksia secara terpisah. Sekarang, bocah nakal ini telah mengekspos dirinya sendiri. Tunggu saja, orang suci dan Ogiok pasti akan marah besar. Mungkin akan ada pertempuran hebat, dan bocah ini mungkin terbunuh. Beberapa orang menyombongkan diri, sementara yang lain mencipir. Mereka menduga inilah masalahnya. Orang suci dan Ogiok pasti tidak mengetahui hal ini. Mereka menantikan pertempuran yang akan datang. Namun, mereka segera tercengang. Bahkan, bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu karena mereka menyadari bahwa murong kinceng sedang tersenyum. Dia tidak terlihat marah sama sekali. Astaga, mungkinkah orang suci dan Ogiok sudah mengetahui hal ini? Itu tidak mungkin. Orang suci dan Ogiok adalah orang yang sangat bangga. Dia bahkan tidak menyukai para suci lainnya. Bagaimana dia bisa membiarkan bocah ini menginjakan kaki di kedua perahu? Bahkan jika orang suci dan Ogiok bersedia, apakah orang suci Ziksia juga bersedia? Mereka tidak mempercayainya. Baiklah, bukankah kita bertemu sekarang? Di depan mereka, Lin Suan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Shen Jingkyu berdiri dari pelukan Lin Suan. Wajah kecilnya merah dan dia sangat pemalu. Kakak nona penggoda, Anda juga di sini. Aku sangat merindukanmu. Shen Jingkyu memegang tangan murong kinceng dan berkata. Adegan ini seperti sambaran petir yang membuat semua orang pusing. Ya Tuhan, situasi apa ini? Mengapa keduanya begitu dekat? Mungkinkah kedua wanita itu benar-benar ingin berbagi suami? Tapi sialnya, ini adalah dua orang suci. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Harus diketahui bahwa tanah suci dan sekte-sekte besar ini telah ada selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak orang suci. Namun mereka belum pernah mendengar ada dua orang suci yang jatuh cinta pada orang yang sama di waktu yang sama. Kecuali iblis tak tertandingi yang menjadikan pelindung bunga dan merebut lebih dari selusin orang suci untuk menjadi haremnya. Namun dia terpaksa melakukannya dengan paksa dan para orang suci itu tidak menyetujuinya dengan patuh. Jadi, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Sial, siapa anak ini? Pesona macam apa yang dia miliki? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Orang-orang ini gila. Orang-orang di Tanah Suci Dano Giok dan Tanah Suci Ziksia juga tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Di belakang mereka, orang-orang dari istana abadi juga melebarkan mata mereka. Berengsek, seperti yang diharapkan dari ketua istana, dia sangat kuat. Saya mengagumi metode ini. Inilah yang dipikirkan semua orang. Tapi saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Nah, lepaskan orang suci kita. Raungan marah ini tidak lain datang dari Tanah Suci Ziksia. Orang-orang dari Tanah Suci Ziksia tercengang, terutama para murid laki-laki. Mereka semua mengertakan gigi dan mata mereka dipenuhi niat membunuh. Salah satu dari mereka, seorang pria jangkung dan kokoh, melihat ke arah linsuan dan berteriak dengan dingin. Melihat seseorang telah memimpin, murid-murid lain dari Tanah Suci Ziksia juga meraung. Pencuri kecil sialan, beraninya kamu menghujat orang suci kami. Kamu tidak ingin hidup lagi. Benar sekali, beraninya kamu bersikap kasar, kami harus memotongmu dan memberikanmu kepada anjing. Orang-orang ini meraung lagi dan lagi. Mendengar ini, orang-orang dari Istana Abadi tidak tahan lagi. Mereka berdiri satu per satu, memancarkan aura dingin. Di langit, tekanan tak kasat mata bertabrakan, seketika merobek beberapa lubang hitam, terombang ambing ke atas dan ke bawah. Sangat menakutkan. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua tersenyum lucu. 2437 Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka semua tersenyum lucu. Biksu lima elemen, Biksu seribu guntur, Biksu sembilan cakrawalah, dan yang lainnya mencibir. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan anak ini. Dia pasti akan dicabik-cabik oleh orang-orang di Tanah Suci Awan Ungu. Orang-orang di Tanah Suci dan Ogiok juga mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, Sen Jingkyu berbalik dan melihat ke arah prajurit muda dari Tanah Suci Awan Ungu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Untuk apa kamu berteriak? Ini saudaraku Lin Suan, bagaimana dia bisa menyakitiku? Mendengar hal tersebut, masyarakat sekitar pun kaget. Murid laki-laki dari Tanah Suci Awan Ungu hampir muntah darah. Mereka cemburu dan marah. Orang suci mereka memihaknya. Ini tidak bisa ditoleransi. Kita harus tahu bahwa murid laki-laki ini selalu menganggap Sen Jingkyu sebagai dewi. Beberapa pemuda jenius yang kuat bahkan telah menetapkan tujuan mereka untuk menikahi Sen Jingkyu. Namun, kini mereka menyadari bahwa impian mereka telah hancur. Seseorang telah mengalahkan mereka dan merebut dewi mereka. Saintes, kamu pasti terpesona oleh anak ini. Saintes, kamu begitu tinggi dan perkasa. Bagaimana Anda bisa tertarik pada anak ini? Yang lainnya juga mengertakan gigi. Di antara mereka, ada seorang pria dengan wajah muram yang luar biasa. Dia kekar dan memiliki kulit perunggu. Dia memberikan perasaan yang luar biasa kuat. Terutama matanya yang sangat tajam dan membawa rasa penindasan yang tak tertandingi. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat berkuasa. Pada saat ini, dia menatap linsuan dan berkata dengan dingin, Nak, aku akan memberimu kesempatan. Menjauhlah dari orang suci kita. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Ini karena ada Kiungu yang tak ada habisnya antara langit dan bumi. Baily He, jangan melangkah terlalu jauh. Mendengar ini, wajah kecil Sen Jingkyu menjadi dingin. Saintes, orang ini bukan orang baik. Anda sebaiknya menjauh darinya. Baily dia sangat kuat. Meskipun dia bukan seorang Sein, bakat dan kekuatannya juga sangat kuat. Terutama identitasnya. Dia adalah cucu dari tetua keempat Tanah Suci Awan Ungu. Penatua keempat adalah seorang penatua dengan kekuatan nyata di Tanah Suci Awan Ungu. Dia sangat menakutkan. Selain itu, budidayanya sangat menakutkan. Dia telah mencapai level raja yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, Baily He sangat sombong sejak dia masih muda dan tidak menaruh perhatian pada teman-temannya. Apalagi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bagaimanapun, dia memiliki kakek tingkat raja yang tak terkalahkan. Tidak ada yang akan dengan mudah memprovokasi dia. Hal ini memungkinkan dia untuk mengembangkan kepribadian yang cukup kuat. Sekarang, dia bahkan menuding gadis suci Zizia. Bahkan ada sedikit otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Nada suaranya membuat Sen Jing Kiu mengerutkan kening. Lin Suan juga mengerutkan alisnya. Siapa orang ini? Beraninya dia bersikap kasar pada Kiwer. Apakah orang-orang di Tanah Suci perasaan senang ungu begitu sulit diatur? Lupakan saja, saudara Lin Suan, abaikan saja dia. Sen Jing Kiu menggelengkan kepalanya. Melihat Lin Suan mengabaikan Sen Jing Kiu dan mengobrol satu sama lain, Bai Li He sangat marah hingga hampir muntah darah. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Di matanya, meskipun dia bukan seorang terpilih, dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari seorang terpilih. Oleh karena itu, dia selalu tinggi dan perkasa. Tapi sekarang, dia malah diabaikan. Ah, bocah sialan, kamu berani mengabaikanku. Aku akan membunuhmu. Tubuh Bai Li He memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Namun, pada saat itu, seorang pemuda keluar dari sampingnya. Kakak senior Bai Li, kamu tidak perlu membunuhnya. Aku bisa melakukan itu. Dia juga seorang pemuda yang tampan. Matanya panjang dan sipit, dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tentu saja, dia tampak mengjilat Bai Li He. Saat ini, dia berdiri dan memandang ke depan sambil mencibir. Bocah, kamu terlalu ceroboh. Beraninya kamu memprovokasi kakak senior kami Bai Li. Pergi ke neraka. Suara mendesing. Dia bergegas. Satu tebasan. Lin Suan tidak bergerak. Sebaliknya, dia berteriak dengan dingin. Mendengar ini, tubuh Hui Dao bergoyang dan dia menonjol. Pergi ke neraka. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Apakah Hui Dao meremehkannya dengan tidak berkelahi dengannya? Mengaum. Dia meraum dengan marah, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia memukul telapak tangannya. Di langit, telapak tangan ungu besar muncul dan turun dengan cepat. Aura menakutkan membuat orang gemetar, dan seluruh kehampaan retak. Huff. Melihat pemandangan ini, Hui Dao tanpa ekspresi. Saat telapak tangan besar berwarna ungu mendekat, dia mengeluarkan pedang bulan purnama dari pinggangnya. Berdengung. Berdengung. Dua pedang berbentuk setengah bulan terbang keluar. Salah satu dari mereka menebas telapak tangan besar berwarna ungu, dan terdengar suara gemuruh. Ruang antara langit dan bumi hancur, dan telapak tangan ungu besar terbelah oleh pedang itu. Suara mendesing. Tebasan kedua langsung membuat pemuda itu terbang. Apa? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seniman bela diri muda dari tanah suci awan ungu menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka serangannya akan dibelah oleh pedang Hui Dao. Dan sekarang, dia terancam dibunuh. Ah. Dia meraung dengan marah, dan ki ungu di sekitar tubuhnya melonjak, membentuk perisai ungu di depannya. Bang. Suara pelan terdengar, dan perisai ungu itu terkoyak. Seniman bela diri muda itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar pun gempar. Terutama mereka yang berasal dari tanah suci awan ungu, wajah mereka menjadi gelap. Siapa orang ini? Teknik pedang yang mengerikan. Baili dia juga meraung dengan marah. Sialan, siapa kamu? Dia tidak menyangka Hui Dao memiliki raja pedang yang begitu kuat di sisinya. Istana Abadi, Hui Dao. Hui Dao berdiri dengan bangga. Ekspresinya menjadi sangat suram. Beraninya kamu bersikap kasar kepada penguasa Istana Abadi. Berlutut dan terima kematianmu. Suaranya seperti guntur, meledak ke segala arah. Anda sedang mendekati kematian. Baili dia juga marah. Hui Dao ingin dia berlutut dan menerima kematiannya. Tak seorang pun di generasi muda yang berani mengatakan itu. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Tidak hanya itu, beberapa seniman bela diri muda yang kuat juga keluar dari belakangnya, dan mata mereka dingin. Di seberang, Hui Dao mencibir. Di belakangnya, Gosli dan Peacock juga berjalan. Seratus seniman bela diri elit semuanya dipenuhi aura pembunuh, membentuk tekanan yang menakutkan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak orang menelan ludahnya. Baili dia juga tercengang. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli di sisi lain? Dia tidak berani mengambil tindakan. Meskipun dia kuat, ketiga orang di depannya masing-masing memiliki aura yang menakutkan, dan mereka tidak lebih lemah darinya. Apalagi ada lebih dari seratus elit di belakang mereka. Siapa anak ini? Apa itu Istana Abadi? Kenapa dia tidak pernah mendengarnya? Menurutnya, dia tidak menganggap Istana Abadi adalah tanah suci. Karena keberadaan seperti itu diketahui semua orang di dunia. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Istana Abadi, jadi menurutnya, Istana Abadi seharusnya adalah sekte kecil. Apalagi orang-orang ini terlalu sombong. Beraninya mereka menyebut diri mereka abadi. Apakah mereka tidak takut diserang orang lain? Namun, meskipun Bai Lihe belum pernah mendengar tentang Istana Abadi, murid para tetua tanah suci awan ungu menyusut ketika mendengar nama itu. Mereka semua kaget dan ragu. Mungkinkah Istana Abadi itu? 2438. Mungkinkah itu Istana Abadi? Apakah mereka sudah muncul? Para tetua tanah suci awan ungu terkejut. Mereka telah mendengar beberapa legenda tentang Istana Abadi. Meski sangat kabur dan hanya ada sedikit informasi, itu membuktikan bahwa itu adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari tanah suci yang tiada taraf. Apalagi sejarahnya panjang dan sangat menakutkan. Jika itu benar-benar Istana Abadi, maka mereka tidak dapat dengan mudah memulai perang dengan mereka. Karena jika tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi perang antara kedua tanah suci. Mereka tidak sanggup menanggung akibatnya. Selain itu, bukanlah pilihan bijak untuk memprovokasi kekuatan mengerikan tanpa alasan. Lebih penting lagi, orang suci mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Istana Abadi. Jadi, ketika mereka memikirkan hal ini, para tetua segera mengambil keputusan. Seorang wanita tua berteriak dengan suara yang dalam, berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Mendengar ini, para prajurit pria muda dari tanah suci awan ungu gemetar dan ekspresi keterkejutan muncul di mata mereka. Orang tua mereka sebenarnya telah menghentikan mereka. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang yang lebih tua takut? Atau ada alasan lain? Mereka tidak dapat memahaminya. Wajah Baily He juga jelek. Dia berkata, sesepuh, mereka terlalu sombong. Diam. Wajah para tetua juga menjadi gelap. Meskipun identitas Baily He istimewa, mereka tidak bisa membiarkannya bersikap sombong. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Baily He, dia hanyalah sosok muda. Para tetua ini tidak mau memberinya muka. Baily dia sangat marah hingga dia muntah darah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Memang dia sombong, tapi itu hanya di hadapan generasi muda. Terhadap para tetua ini, dia tetap menghormati dan menghormati. Dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mundur. Namun, matanya sangat dingin saat dia menatap linsuan. Dia bersumpah selama ada kesempatan, dia pasti akan membunuh anak ini secara diam-diam. Namun, para tetua tanah suci awan ungu menonjol. Mereka berjalan maju dan memandang linsuan. Apakah kamu benar-benar tuan istana abadi? Ya, benar, linsuan mengangguk. Dia tidak terlalu sombong. Tentu saja, dia juga tidak terlalu rendah hati. Statusnya saat ini bahkan lebih tinggi dari para tetua ini. Nenek kian, dia adalah saudara linsuan yang kubicarakan. Kata Sen Jingkyu dari samping. Jadi itu istana master linsuan. Penatua kian, kamu terlalu sopan. Linsuan tersenyum. Melihat pemandangan ini, para penggarap dari tanah suci perasaan senang ungu terkejut. Mereka melebarkan mata karena tidak percaya. Tetua mereka sebenarnya sangat sopan kepada anak nakal. Ini membuat mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Bahkan wajah Bailey Hemuram. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Di depan, Penatua Li dan yang lainnya juga melangkah maju. Mereka memandang nenek Gan dan bertanya dengan bingung, Rekan Daois, apa yang kamu temukan di terowongan? Apa misteri dibalik ketiga jalur ini? Mendengar ini, semua orang menajamkan telinga dan mendengarkan dengan cermat. Karena mereka juga ingin mengetahui apa itu ketiga jalan tersebut. Penatua kian berkata, kami hanya memasuki jalan paling kiri dan kembali ke tengah jalan. Karena ada mekanisme pembentukan yang kuat. Hanya dengan kekuatan keluarga kami, sangat sulit untuk melawan mereka. Itu sebabnya kami kembali untuk mempersiapkan operasi gabungan. Ada pun dua jalur lainnya, kami belum tahu. Tapi kalau dipikir-pikir, seharusnya sama saja. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah serius. Mereka tahu betapa kuatnya tanah suci perasaan senang ungu. Sebuah formasi yang bahkan mereka tidak bisa lawan pasti sangat menakutkan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Jalan mana yang harus mereka pilih? Haruskah mereka mengumpulkan kekuatan dan mengambil satu jalan, atau haruskah mereka membagi kekuatan dan mengambil tiga jalan? Kakak Lin Suan, Jalan mana yang harus kamu ambil? Kiwer ingin pergi bersamamu? Sen Jingkyu mendongak dan bertanya. Dia baru saja melihat Lin Suan. Bagaimana dia bisa tega pergi? Murong King Cheng juga menunggu di samping. Lin Suan, sebaliknya, tersenyum. Dia belum memutuskan karena Penatuali dan yang lainnya masih berdiskusi. Penatuali, jika kita dibagi menjadi tiga tim dan menghadapi bahaya khusus, dapatkah kita melawannya? Lin Suan bertanya. Tidak masalah. Kita semua memiliki harta rahasia, dan menurutku kita harus dibagi menjadi tiga tim. Lagipula, tidak ada yang tahu ke mana arah ketiga jalan ini. Tapi saya yakin satu jalan itu benar. Oleh karena itu, jika kita dibagi menjadi tiga tim, peluang kita untuk menang akan sangat meningkat. Baiklah, mari kita bagi menjadi tiga tim. Kami akan melakukannya seperti sebelumnya. Elder Li, kami akan mengambil tim tengah. Elder Wang dan Elder Liu, Anda akan mengambil tim kiri dan kanan masing-masing. Ya. Ketiga tetua itu setuju. Shen Jingkyu juga bersorak. Baiklah, aku akan mengambil jalan tengah dengan kakak Lin Suan. Kakak Nona Penggoda, bisakah kamu ikut dengan kami juga? Dia meraih tangan Murong King Cheng. Oke, Murong King Cheng terkejut. Dua wanita cantik tiada taraf, dua orang suci, meringkuk di depan Lin Suan dan sangat patuh. Adegan ini membuat banyak orang iri. Bahkan para orang suci dan pangeran pun merasa iri. Namun, saat ini, Baily He berbicara lagi. Saintes, kamu tidak bisa melakukan itu. Kemampuan apa yang dimiliki anak itu untuk melindungimu? Terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sana. Kamu harus mengambil jalan kiri bersama kami. Dengan adanya aku, aku pasti bisa melindungimu. Para tetua tanah suci Fajar Umu tidak mengatakan apapun karena Baily He telah mengutarakan pikiran mereka. Shen Jingkyu adalah orang suci mereka. Mereka memang khawatir membiarkan Saintes mereka pergi bersama orang lain. Bagaimanapun juga, kematian seorang Saintes adalah masalah yang serius. Bahkan jika dia terluka, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Beraninya dia mempertanyakan istana abadi. Hui Dao dan yang lainnya mendengus dingin dan hendak membantah. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar lagi dari lorong di depan mereka. Langkah kaki itu sangat berat. Yang lain menoleh satu demi satu dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Ada orang lain yang datang. Siapa ini? Bukankah kekuatan utama sudah ada di sini? Mereka memandang dengan bingung. Segera, sosok besar muncul di lorong di depan mereka. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan sosoknya tinggi seperti dewa perang. Tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini, niat membunuhnya masih melonjak, menghancurkan kehampaan. Adegan ini sungguh mengejutkan. Siapa orang ini? Mengerikan sekali. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang berteriak kaget. Bukankah dia orang di sebelah anak dari istana abadi itu? Kenapa dia datang terlambat? Apa yang dia lakukan tadi? Semua orang bingung. Mereka secara alami mengenali bahwa orang itu adalah salah satu penjaga linsuan. Lihat, dia memegang kepala di tangannya. Sepertinya dia telah melalui pertempuran hebat sebelumnya. Siapa yang dia lawan? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Orang-orang di Tanah Suci Fajar Ungu juga mengerutkan kening. Mata mereka tertuju pada sosok ini. Sosok jangkung, yang tampak seperti dewa perang, datang ke depan linsuan dan berkata dengan hormat, Tuan muda, sudah selesai. Yah, bagus sekali. Sudut mulut linsuan melengkung menjadi senyuman. Melihat pemandangan ini, orang-orang di Tanah Suci Fajar Ungu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sosok menakutkan seperti itu juga merupakan bawahan linsuan. Khususnya, wajah Bai Lihe dan yang lainnya muram. Saat berikutnya, mereka menjerit dan tubuh mereka gemetar. 2439. Itu karena Sing Tian berbalik dan melemparkan benda hitam di tangannya. Benda itu melesat melintasi langit dan mendarat di depan dinasti Taiyi. Di depan. Semua orang melihat dengan jelas bahwa benda ini sebenarnya adalah kepala manusia. Melemparkan kepala ke dinasti Taiyi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada kebencian di antara kedua belah pihak? Mereka tidak tahu, tapi mereka tahu pertunjukan bagus akan datang. Putra suci lima elemen, Putra suci sepuluh ribu guntur, dan yang lainnya mencibir. Mereka merasa istana abadi terlalu sombong. Tidak hanya menyinggung perasaan mereka, mereka bahkan berani menyinggung dinasti Taiyi. Orang harus tahu bahwa ini adalah negara bagian pusat. Meskipun mereka berada di dinasti sia besar, dinasti Taiyi muda mengirim pasukan ke sini. Bukankah orang-orang dari istana abadi ini takut mereka tidak bisa pergi? Pria yang ceroboh. Putra suci lima elemen mencibir. Putra suci sepuluh ribu guntur juga mendengus. Bagaimana kepala saja bisa membuat takut orang-orang dari dinasti Taiyi? Lelucon yang luar biasa. Yang lain memiliki pemikiran yang sama, tetapi mereka segera terkejut. Sejujurnya, orang-orang dari dinasti Taiyi juga tercengang. Ketika mereka melihat Lin Suan kembali dengan selamat, mereka bingung. Apa yang dilakukan Raja Busur Panjang? Sekarang mereka melihat pihak lain menyerang mereka, orang-orang dari dinasti Taiyi sangat marah. Pihak lain berani memprovokasi mereka di depan umum. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka tidak akan berani melawan? Namun, ketika mereka melihat kepala di tanah, tubuh mereka menjadi kaku seperti disambar petir. Kelopak mata semua orang bergerak-gerak dengan liar, dan rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Itu tadi, kepala Raja Busur Panjang. Sial, bagaimana mungkin? Orang-orang dari dinasti Taiyi menjadi gila. Raja Busur Panjang terbunuh, dan kepalanya dipenggal. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, yang lain juga memperhatikan pemandangan ini, dan mereka semua berteriak, wajah mereka penuh keterkejutan. Itu adalah kepala Raja Busur Panjang. Astaga, Raja Busur Panjang terbunuh. Apakah Anda berbicara tentang Raja Busur Besar yang terkenal di negara bagian tengah, Raja Busur Panjang? Benar, selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Seruan datang satu demi satu. Ketika orang-orang dari Tanah Suci Fajar Ungu mendengarnya, mereka tersentak. Terutama para pejuang muda, kulit kepala mereka mati rasa. Ini setidaknya pada tingkat yang maha kuasa, dan itu adalah yang maha kuasa yang menakutkan. Keterampilan memanahnya kuat, tapi dia dengan mudah dibunuh oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, tubuh mereka gemetar. Sebelumnya, mereka benar-benar berani melawan orang yang begitu menakutkan. Bukankah ini berarti mencari kematian? Ekspresi Bailihe sangat jelek. Bocah sialan, kamu benar-benar berani membunuh Longbo King. Anda sedang mendekati kematian. Orang-orang dinasti Taiyi sangat marah. Kali ini, mereka semua berada di pihak Pangeran Pertama dan Permaisuri. Oleh karena itu, wajar jika mereka saling menentang. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mencibir. Apa, Anda bisa mengirim orang untuk membunuh saya, tapi saya tidak bisa membunuh orang Anda. Ini hanya peringatan. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua dan Pangeran Pertama. Pada titik ini, niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Suan. Jantung orang-orang di sekitar berdebar kencang. Para seniman bela diri mudah mengecilkan leher mereka. Wajah orang-orang dinasti Taiyi jelek. Pihak lain terlalu mendominasi dan sombong. Namun, pihak lain sangat kuat. Mereka mengirim Longbo King karena dia adalah penyerang jarak jauh. Bahkan jika dia dikepung, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah. Namun, kini, pihak lain telah terbunuh. Apalagi dia tidak dibunuh oleh pihak lain. Sepertinya dia terbunuh dalam duel satu lawan satu. Hal ini membuat situasi menjadi serius. Mereka memandang Xing Tian dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Tak perlu dikatakan lagi, ini jelas merupakan ahli yang menakutkan dan tiada taranya. Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Orang-orang dinasti Taiyi mengertakkan gigi. Mereka sangat dingin, tapi mereka tidak langsung menyerang. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar pun semakin kaget. Pihak lain telah melemparkan kepalanya ke depan dinasti Taiyi. Ini adalah tamparan yang terang-terangan di wajahnya. Dengan kekuatan dinasti Taiyi, mereka pasti akan segera melakukan serangan balik. Ini karena tidak ada dinasti yang akan mentolerir tamparan seperti itu. Namun, dinasti Taiyi mentoleransinya dan tidak langsung menyerang. Apa maksudnya ini? Ini berarti dinasti Taiyi takut pada pihak lain. Untuk sesaat, semua orang memandang Lin Suan dan anggota istana abadi lainnya dengan sedikit ketakutan di hati mereka. Para seniman bela diri muda dari Tanah Suci Fajar Ungu tersentak. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah menantang pihak lain untuk berduel lagi. Tentu saja, kecuali beberapa orang seperti Bai Li He. Bai Li He, orang suci lima elemen, orang suci sepuluh ribu guntur, keluarga Tuoba, dan yang lainnya tampak murung. Mereka merasa harus menemukan cara untuk membunuh pihak lain. Kalau tidak, jika pihak lain terus berkembang, dia pasti akan menjadi musuh yang tak terbayangkan. Kematian Raja Busur besar menyebabkan keributan besar. Semua orang terkejut. Tidak lama kemudian semua orang sadar. Tidak lama kemudian, keluarga Ye dan Tanah Suci Cahaya Goyah bersiap untuk bergerak dan memasuki tiga terowongan di depan. Di antara mereka, istana abadi dibagi menjadi tiga tim. Tim Lin Suan akan mengambil terowongan tengah. Selain anggota istana abadi, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga mengikuti Lin Suan. Sebelumnya, penduduk Tanah Suci Fajar Ungu dan Tanah Suci Danau Giyok masih khawatir. Namun, setelah Long Bao King terbunuh, mereka diam-diam setuju. Mereka akan membiarkan kedua orang suci itu tinggal bersama Lin Suan untuk sementara waktu. Setelah mereka menyelesaikan tiga terowongan, mereka akan membawa kembali para orang suci. Tanah Suci lainnya, Sekte Besar, dan keluarga kerajaan juga mengirimkan tim mereka. Kebanyakan dari mereka memilih untuk mengambil bentuk tiga tim. Lagi pula, mereka tidak ingin melewatkan satu pun terowongan. Tentu saja, ada beberapa orang ekstrim yang memilih untuk mengambil salah satu terowongan. Hal ini karena kekuatan mereka relatif lebih lemah. Jika mereka berpisah lagi, mereka mungkin tidak punya kesempatan sama sekali. Ayo pergi. Semua orang bergerak dan berjalan menuju tiga terowongan di depan. Pada saat yang sama, di gua kedua di belakang mereka, Yan Ruyu dan yang lainnya dari Istana Kekaisaran Iblis muncul lagi. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada sidang kedua. Para seniman bela diri dari Istana Kekaisaran Iblis sangat bersemangat, tetapi ketika mereka tiba, ekspresi mereka berubah. Dari segala penjuru, dari langit hingga ke tanah, serangga hitam ada di mana-mana, menerkam ke arah mereka. Enyah. Seorang ahli dari Istana Kekaisaran Iblis meraung. Dia mengulurkan telapak tangannya, yang bersisik, dan menamparkan sekelompok serangga. Beraninya serangga menghalangi jalan Istana Kekaisaran Iblis. Orang itu mendengus dengan nada menghina. Namun, dia segera terkejut. Bukan hanya dia, tetapi para seniman bela diri di sekitar Istana Kekaisaran Iblis semuanya tercengang. Bahkan Huo Tiandu dan Yan Ruyu mengerutkan alis mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa serangga hitam yang diledakan tidak menerima kerusakan sama sekali dan menabrak dinding. Lalu, mereka merangkak lagi. Itu terlalu aneh. Serangan tadi sudah lebih dari cukup untuk mencabik-cabik makhluk maha kuasa biasa. Bagaimana serangga-serangga itu tidak terluka? Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang yang menyerang tertegun, tapi tak lama kemudian, mereka menjerit kesakitan. Itu karena beberapa armor mereka telah tergigit, dan daging mereka berantakan. Berengsek. Enyah. Mereka meraung, dan kekuatan agung keluar dari tubuh mereka. 2440. Berengsek. Enyah. Mereka meraung dengan marah, dan kekuatan agung keluar dari tubuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan menyerang dengan ganas. Namun, meskipun mereka dapat memblokir serangan tersebut, mereka tidak dapat melukai serangga tersebut sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Tiandu dan Yan Ruyu sama-sama mengerutkan kening. Berengsek. Seru seorang lelaki tua. Orang tua ini sangat aneh. Dia memiliki dua tanduk di kepalanya yang ditutupi dengan tanda misterius. Saat ini, dia berseru. Sepertinya itu bukan serangga. Bukan serangga. Lalu apa itu? Yan Ruyu bingung. Orang tua bertanduk dua menjadi bersemangat. Boneka. Itu adalah boneka mekanis. Lagi pula, itu terbuat dari emas iblis malam gelap. Ya Tuhan, kami kaya. Apa, emas iblis malam gelap? Apakah itu bahan untuk membuat harta karun tingkat surga? Orang-orang di istana Raja Iblis sangat bersemangat. Di sisi lain, seorang lelaki tua berekor ular piton menggelengkan kepalanya. Jangan ceroboh. Jika memang ada harta karun yang bagus, manusia tidak akan meninggalkannya. Mereka pasti akan mengambilnya. Ada jebakan, bahaya, atau mekanisme di sini yang tidak kita ketahui. Semuanya, berhati-hatilah di sini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mengangguk setuju dan berhati-hati. Memang menurut mereka, manusia sangat rakus dan tidak mau menyerahkan harta karun tersebut. Mengaum. Ledakan. Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari depan. Kemudian, kura-kura naga hitam keluar lagi. Itu seperti gunung hitam kecil, dan memiliki aura yang membuat orang gemetar. Apa itu? Yan Ruyu dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah itu juga disebabkan oleh emas iblis malam yang gelap? Memikirkan hal itu, mereka tersentak, dan mata mereka menjadi merah. Pergi. Di bawah perintah Huo Tiandu, seorang pria kekar berjalan ke depan. Pria itu juga setengah iblis dengan sisik hijau di tubuhnya. Saat ini, cakarnya seperti cakar binatang yang turun dari langit. Itu seperti gunung hijau yang turun dari langit. Bang! Telapak tangan hijau besar langsung menamparkan penyunaga hitam tersebut hingga menimbulkan benturan hebat. Ah! Namun, pria setengah iblis itulah yang berteriak kesakitan. Telapak tangannya langsung tertusuk. Darah mewarnai langit menjadi merah. Apa? Penyunaga itu sangat kuat. Orang-orang di istana raja iblis terkejut. Suara mendesing. Boom-boom-boom. Di langit, cahaya hitam menyala, dan manusia setengah iblis itu terlempar. Sial! Ayo serang! Wajah Huo Tiandu merosot. Para ahli dari istana kekaisaran iblis semuanya bergerak, bersiap untuk menaklukkan penyunaga. Yang lain berurusan dengan serangga. Meskipun kura-kura naga hitam dan serangga, mereka masih ditekan oleh banyak pembangkit tenaga listrik di istana raja iblis. Mereka akan ditundukkan. Namun, pada saat krisis ini, kekuatan agung keluar dari tubuh mereka dan menyapu ke segala arah. Kekuatan ini menyebabkan semua orang terbang mundur. Pada saat ini, para tetua, Huo Tiandu dan Yan Ruyu semuanya merasakan tekanan yang sangat besar. Wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kehendak. Surat wasiat. Tidak heran. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa manusia menyerah pada harta karun tersebut. Ini adalah kehendak seorang suci. Sulit untuk menghilangkannya. Menyimpannya di sisinya seperti bom waktu. Siapa yang tahu kapan akan meletus? Sein, apakah kamu ingin menggunakannya? Orang tua bertanduk bertanya. Wajah Huo Tiandu menjadi gelap saat dia menganggupkan kepalanya. Dia mendengus dingin, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di dahinya. Semua rune itu melonjak ke langit, berubah menjadi lonceng besar misterius, dan ditekan dari langit. Demon King Bell adalah senjata yang menakutkan. Tentu saja, itu bukanlah Demon King Bell yang asli, tapi produk pertahanan. Namun, kekuatannya tak tertandingi. Dalam sekejap mata, dia telah menekan 30 serangga hitam, menangkapnya dan menyegelnya sepenuhnya. Sedangkan sisanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang di Istana Raja Iblis tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Yan Ruyu membuka mulutnya lagi. Cahaya Cian menyapu area tersebut, dan langsung menangkap 30 serangga hitam, menyegelnya sepenuhnya. Kemudian, mereka dimasukkan ke dalam kotak. Saat lampu hijau muncul, mereka semua ketakutan. Bahkan replika Demon King Bell sedikit bergetar. Ayo pergi, Yan Ruyu mencabut lampu hijau, dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari Demon Royal Hall pergi sekali lagi, bergerak maju. Akhirnya, mereka sampai di aula utama. Melihat tiga terowongan di depan mereka, mereka menyipitkan mata. Ada tiga terowongan. Yang mana yang harus kita ambil? Mereka mulai berdiskusi. Mereka datang ke tiga pintu masuk dan mengamati dengan cermat. Ada aura dalam jumlah besar di masing-masing dari tiga pintu masuk. Jelas sekali, semua manusia telah masuk. Dua pilihan. Mereka dapat dibagi menjadi tiga kelompok dan masuk secara terpisah, atau mereka dapat memilih salah satu dari mereka. Semua orang berpikir keras. Yan Ruyu membentuk segel dengan jari-jarinya, dan cahaya muncul di matanya saat dia mengamati ketiga terowongan. He he. Bibirnya membentuk senyuman. Apapun yang terjadi, aku harus mengambil jalan tengah. Apakah ada alasan? Para tetua Istana Raja Iblis bertanya. Mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Yan Ruyu tersenyum. Tidak ada alasan khusus. Saya hanya menyukai jalan tengah. Mendengar ini, mulut para tetua bergerak-gerak dan mereka memutar mata. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Meskipun Yan Ruyu bukan dari Istana Raja Iblis, identitasnya terlalu istimewa. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Mereka harus memperlakukannya seperti mereka memperlakukan para Sein dan Saintes. Baiklah, karena Ruyu bilang begitu, kita akan mengambil jalan tengah. Huo Tiandu melambaikan tangannya. Mereka berangkat menuju jalan tengah. Tentu saja, mereka juga mengirim sejumlah kecil orang kedua jalur lainnya secara diam-diam. Lin Suan dan yang lainnya berjalan ke jalur tengah dari tiga jalur. Mereka mengenakan baju perang yang bersinar terang. Kebanyakan dari mereka tidak mengaktifkan domain Raja mereka. Bagaimanapun, hal itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Apalagi tidak ada yang tahu kapan akan terjadi pertempuran besar. Oleh karena itu, mereka biasanya mengenakan baju perang dan melepaskan cahayanya untuk sementara waktu. Logikanya, dengan jumlah yang begitu banyak, cahaya dari masing-masingnya seharusnya seperti matahari, menerangi suatu area. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan di terowongan ini. Mereka hanya bisa menerangi area seluas satu atau dua meter di sekitar mereka. Lebih jauh lagi, keadaan gelap seolah ada kekuatan misterius yang menekan mereka. Makam kuno seorang suci pasti memiliki sarana seorang suci. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Oleh karena itu, Lin Suan dan yang lainnya maju dengan hati-hati. Di sebelah kanan, Murong King Cheng memegangi lengannya, dan di sebelah kiri, Shen Jingkyu memegang tangannya. Mereka bertiga berjalan di depan. Di belakang mereka, Penatuali, Xing Tian, dan yang lainnya mengikuti. Ada tempat suci lainnya di depan mereka, dan ada juga sekte yang tiada tarannya di belakang mereka. Semua kekuatan ini dipisahkan oleh jarak tertentu untuk mencegah serangan mendadak. Untungnya, perjalanan berjalan damai dan mereka tidak menemui jebakan apapun. Semua orang semakin bingung, mungkinkah ada sesuatu yang lebih mengerikan menunggu mereka di depan. Terima kasih. Terima kasih.